Intro Menyambut bulan ramadhan, aku mau mengikuti tradisi ngelampet Tapi seperti biasa, aku tak bantu masak-masak dulu Nah sekarang kita lagi bikin lepet, biasa digunakan untuk acara ngelampet Yaitu dibugusnya pakai daun bambu, padahal biasanya pakai daun janur Lepet adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia Yang menggunakan beras ketan sebagai bahan utamanya Biasanya, beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dibungkus dengan janur memanjang Tapi bedo dengan lepet di sini, harus menggunakan bungkus daun bambu Nah jadi buat bungkus lepet ini, menggunakan daun bambu apus Karena lebih lebar abu ya, dan lebih gampang Sebenarnya, jauh sebelum lepet yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa yang muda Di desa ini lebih dulu lepet yang menggunakan bungkus daun bambu seperti ini Selain lepet, tentu ada juga kupat Kupat dan lepet kan udah bisa dibisahkan yuk, saling melengkapi satu sama lain Kupat atau ketupat adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari beras Kemudian dibungkus dengan anyaman janur Hayo, ada kupat, ada lepet Hmm, udah kayak mau lebaran yuk Ya memang bentar lagi juga kan lebaran Selain di acara lebaran, kupat dan lepet biasanya ada di beberapa acara tradisi Terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai luhur dari para leluhur Pada tradisi ngelampet ini, selain menggunakan lepet, ini juga menggunakan ketupat Hampir seperti lebaran ya bu ya Nah ini untuk proses masaknya butuh berjam-jam Ayo bu, masukin bu Oh iyo, selain kupat dan lepet, ada juga urap yang harus kita persiapkan Urap ini akan kita gunakan untuk membuat nasi bucu Nasi bucu adalah salah satu varian tumpeng yang lebih dikenal di sekitar Wonosobo Lokasinya yang sangat berdekatan, ya nggak heran kalau kebudayaan saling mempengaruhi ya Walaupun sama-sama berbentuk kerucut, nasi bucu biasanya sudah ada sayur ataupun lauk di dalamnya Kalau nasi bucu di desa bendosar ini, isinya ya urapannya kita masak ini Untuk tradisi ngelampet yang akan kita lakukan, nasi bucu yang dibutuhkan tidak tanggung-tanggung yuk, harus tujuh Nah, setelah nasi bucu dicetak dalam ceding, selanjutnya dibungkus dengan belara atau daun kelapa yang sudah tua Agar mudah saat membawanya Sekarang, saat yang melakukan upacara tradisi ngelampet Tradisi ngelampet kali ini bertepatan dilakukan sebelum bulan Ramadan Jadi masyarakat daerah sini sudah terbiasa untuk melakukan tradisi ngelampet Lampet sendiri itu dalam bucu untuk rasa bersyukur Karena masyarakat daerah sudah diberikan mata air yang berlimpah ya Pak ya Dan dimanfaatkan untuk irigasi Air yang melimpah inilah yang menghidupi denyut nadi masyarakat Makanya, biasanya tradisi ngelampet ini dilakukan sebelum masa tanam padi dimulai Dengan harapan agar keberadaan air tetap melimpah Jadi bisa mencukupi untuk pengairan sawah Oh iya, sambil berjalan dari dusun ke tempat dilaksanakannya tradisi ngelampet Biasanya toko desa meninggalkan procot di sekitar pertemuan dua irigasi Jadi procot ini biasa ditaruh di beberapa titik Salah saksudnya di sini apa ya? Tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat yang mengolah irigasi ini Procot adalah bungkusan dari daun pisang yang berisi nasi lengkap dengan lauknya Kalau zaman dulu, procot yang ditinggalkan di sekitar aliran air diperuntukkan sebagai sesaji Kalau sekarang sih, lebih untuk orang yang membersihkan aliran irigasi ya Hitung-hitung berbagai rejeki Acara ngelampet ini dilakukan di dekat pertemuan dua irigasi utama yang ada di desa ini Biasanya, tradisi ini dimulai dengan ritual penyembelihan tujuh ekor ayam Ayam yang pertama dipotong harus berwarna putih ya Sedangkan ayam kedua dan seterusnya bebas Mau apa aja, yang penting masih ayam kampung Ini adalah salah satu rangkaian dari tradisi kelampet Yaitu melakukan penyebelian ayam di aliran sungai Dan nanti ayam langsung dihanjutkan Ayam langsung disembeli di aliran air irigasi Bertujuan agar darahnya menyebar ke seluruh persawahan Dengan harapan tanamannya ikut kecipratan berkahnya Tenang, di ujung sana ada yang bakal nangkep ayamnya lagi kok Karena ayam yang dihanyutkan ini hanya sebagai simbolis persembahan saja Setelahnya juga bisa ikut kita masak kok ayamnya Nah ini ayam yang udah ditangkep tadi, langsung dibakar di lokasi Dan uniknya, bulunya ini gak dicabut Tapi langsung ikut dibakar ya pak ya Soalnya, kalau dibakar begini, bulunya akan hilang dengan sendirinya ya Tuh, langsung hangus Beda cerita, kalau ayamnya mau dimasak dengan cara direbus atau digoreng Kalau begitu ya jelas, perlu dicabuti dulu bulunya Sekarang saatnya acara puncak dari rangkaian ngelampet Yaitu doa bersama Doa dimimpin oleh imam Dengan diselingi memberikan beberapa ujangan Oh iya, ternyata ada alasannya yuk Kenapa jumlah bucu dan ayamnya harus tuju? Dalam bahasa Jawa, tuju disebut dengan pitu Nah dalam tradisi Jawa, kata pitu dikaitkan dengan kata pitutur Yang artinya nasihat atau peringatan